Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi anak-anak di pelajaran matematika hari ini Materi kita hari ini adalah review tentang volume kubus Yuk kita awali dengan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ada banyak sekali benda-benda yang berbentuk kubus di sekitar kita Misalkan kubus-kubus pada mainan anak-anak Untuk anak-anak yang suka dengan rubik Rubik yang sering dimainkan anak-anak itu bentuknya juga sebuah kubus Ada juga kotak kado yang berbentuk kubus Dan masih banyak benda-benda yang berbentuk kubus di sekitar kita Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Bagaimana menentukan volume kubus Sebelum itu kita ingat kembali bahwa kubus memiliki beberapa bagian Yang pertama adalah kubus memiliki enam buah sisi Yaitu atas, bawah, kemudian kiri, kanan, depan, dan belakang Masing-masing sisi kubus bentuknya adalah sebuah persegi Yang kedua kubus memiliki dua belas buah rusuk Yang ketiga kubus memiliki delapan titik sudut yang ada di pojok-pojoknya Bagaimana cara menentukan volume suatu kubus Misalkan pada sebuah rubik yang terdiri dari dua kubus satuan Ada sebuah kubus yang ukuran sisinya satu sentimeter Dinamakan dengan kubus satuan Pada rubik ini terdapat delapan buah kubus satuan Ternyata delapan buah ini bisa diperoleh dari Panjang kubus dua satuan Lebarnya juga dua satuan dan tingginya juga dua satuan Kalau dikalikan, dua kali dua kali dua hasilnya delapan Dengan demikian, anak-anak, volume suatu kubus dapat dirumuskan sebagai Rusuk dikali rusuk dikali rusuk Atau boleh ditulis R pangkat tiga Kita coba menghitung volume suatu kubus berikut Ustada punya sebuah kubus dengan panjang rusuk Delapan sentimeter Berapakah volumenya? Diketahui rusuknya adalah delapan sentimeter Dan yang dicari volume Ingat anak-anak, rumus volume kubus tadi adalah R pangkat tiga Karena rusuknya delapan Maka volumenya delapan kali delapan kali delapan Hasilnya lima ratus dua belas Jadi volume kubus dengan rusuk delapan sentimeter adalah Lima ratus dua belas sentimeter kubik Selanjutkan contoh kedua Ustada punya sebuah kubus dengan volume Tiga belas ribu delapan ratus dua puluh enam Tiga belas ribu delapan ratus dua puluh empat sentimeter kubik Berapakah panjang rusuknya? Kalau volume kubus rusuk Kalau volume kubus rumusnya R pangkat tiga Maka untuk mencari rusuk adalah akar pangkat tiga dari volume kubus Atau akar pangkat tiga dari 13.824 Setelah dicari ketemu panjang rusuknya adalah Dua puluh empat sentimeter Anak-anak Ustada punya sebuah kubus Diketahui luas alasnya adalah Dua ratus dua puluh lima sentimeter persegi Tentukan volume kubus tersebut Anak-anak ingat kembali bahwa alas sebuah kubus Bentuknya adalah persegi Persegi luasnya adalah sisi kali sisi Kalau pada kubus Maka persegi alasnya ini luasnya adalah rusuk kali rusuk Sehingga rusuk sama dengan akar pangkat dua dari luas alas Atau akar pangkat dua dari dua ratus dua puluh lima Hasilnya adalah lima belas Setelah ketemu rusuk Baru kemudian kita cari volume-nya Volume sama dengan rusuk pangkat tiga Sama dengan lima belas dikali lima belas dikali lima belas Jadi volume kubus adalah Tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima sentimeter kubik Satu contoh lagi anak-anak Misalkan ustada punya sebuah bak mandi Atau anak-anak di kamar mandi Ada sebuah bak mandi Ukurannya sembilan puluh kali sembilan puluh kali sembilan puluh Bentuknya sebuah kubus Panjang rusuknya sembilan puluh sentimeter Jika bak mandi berbentuk kubus Dengan panjang rusuk bagian dalam sembilan puluh sentimeter Berisi air dua per tiga bagian Berapa volume air dalam bak mandi? Kalau terisi dua per tiga bagian Artinya tidak terisi penuh Maka volumenya hanya volume dua per tiga bagian Volume kubus kubusnya adalah air pangkat tiga Karena yang dicari hanya dua per tiga bagian Maka volume air dalam bak mandi Dua per tiga kali air pangkat tiga Rusuknya sembilan puluh Maka kita hitung dua per tiga kali sembilan puluh Kali sembilan puluh kali sembilan puluh Dua per tiga kali tujuh ratus dua puluh sembilan ribu Kita kalikan dua dikali tujuh ratus dua puluh sembilan ribu Dibagi tiga Boleh ditulis 2 x 729 ribu dibagi 3 dulu hasilnya 243 ribu 2 x 243 ribu adalah 486 ribu cm3 Atau bisa ditulis 486 liter Demikian anak-anak volume air dalam bak mandi yang kita cari dan hanya 2 x 3 bagiannya saja Nah kita sudah mempelajari beberapa contoh menentukan volume dari suatu kubus Supaya lebih jelas mari kita berlatih pada soal-soal latihan yang sudah Ustazah sediakan Terima kasih sudah menyimak pelajaran pada hari ini Mudah-mudahan sampai jumpa di pertemuan berikutnya Ustazah Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh